Intro Hai semuanya, kembali lagi di channel MRD Trick tutorial inovasi masa kini Di video sebelumnya, gue udah bikin alat yang dapat mengendalikan peralatan listrik dari HP Baik itu voice comment atau perintah suara dan tombol melalui handphone Android kalian Nah karena ada teman-teman yang minta bikin untuk multi channel, berarti lebih dari satu peralatan listrik Di video ini gue bakalan bikin alat yang dapat dikontrol melalui HP Android menggunakan relay 4 channel Untuk itu, tonton terus sampai habis Semuanya bakalan gue bahas secara singkat dan sesederhana mungkin Untuk itu, tonton terus sampai habis Sebelum mulai, buat teman-teman yang baru banget mampir ke channel ini Channel ini berisi tutorial robotik, tutorial inovasi, dan informasi teknologi Untuk itu, dukung channel ini dengan klik subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapat informasi terbaru mengenai channel ini Tenang aja boy, subscribe itu gratis kok Oke, yang kita butuhkan pertama adalah modul relay Disini gue pakai modul relay 4 channel Kalian bisa pakai yang 8 channel Nggak apa-apa, nanti tinggal rubah di programnya sedikit aja Nah, untuk modul relay yang gue gunakan ini Untuk kapasitasnya adalah untuk 250V Kalian bisa lihat disini Untuk 250V AC itu adalah arus maksimalnya 10A Jadi, kalau kita pakai 220V ya di Indonesia Kita pakai arusnya 10A Kira-kira maksimalnya adalah 2200W Kita kurangi 10% ya untuk safety keamanan Jadi, 10% dari 2200W itu sekitar 220W Jadi, amannya kalian pakai 2000W nih maksimal untuk satu relaynya Kalau kalian butuh beban yang lebih besar Kalian bisa pakai relay yang lebih besar lagi Ingat ya, kalau yang disini cuma sampai 2000W doang Untuk listrik 220V AC Selanjutnya ada project board 400 titik Kalian bisa pakai yang lebih dari itu Lalu ada modul power MB102 Lalu Arduino Nano Kalian bisa pakai Arduino Uno Sama aja programnya nanti Kalian tinggal sesuaikan aja colokan pin-pinnya Lalu ada HC05 Bluetooth Modul Lalu ada kabel jumper Kita pakai yang male to male disini Sama yang male to female Oke, pertama-tama kita pasang dulu Modul power MB102 nya Nah, disini ada positif negatif ya Untuk MB02 nya Kita sesuaikan dengan positif negatif Yang ada di project board Supaya kalian gak keliru nanti masangnya Kita langsung pasang aja Nah, ini adalah untuk merubah nanti adapter Kalau kalian mau lepas alatnya Kalian bisa colokin adapter disini 9V sampai 12V Atau baterai 9V juga bisa Nah, nanti keluarannya disini Kalian bisa dapat 5V nih 5V disini Atau 3,3V Tinggal rubah aja jumper nya Lalu kita langsung pasang untuk Arduino Nano nya Arduino Nano nya kita pasang ke arah sini Supaya nanti kabel USB nya bisa kita colok dari sini ya Nah, pertama-tama kita hubungkan dulu Untuk tegangan ke Arduino Nano nya Nah, disini kalian bisa lihat ya Nah, kalau misalnya tegangan yang kalian gunakan Kalian tidak pakai modul ini Kalian bisa hubungkan ke VIN nya Arduino Nano VIN ini tegangannya 7 sampai 9V Nanti dia akan merubah dengan 7 sampai 9V tersebut Menjadi 5V Nah, karena disini sudah 5V Kita akan langsung aja pakai Yang pin 5V disini Kita hubungkan dengan positif yang ada pada project board Lalu untuk kutub negatifnya Kita pakai GND disini Kita rapetin aja Terus kita hubungkan ke kutub negatif yang ada pada project board Seperti ini Selanjutnya kita pasang modul Bluetooth HC05 Disini ada 4 pin yang dipakai RX, TX, GND, VCC RX itu apa? Adalah penerima TX adalah pengirim Itu aja sederhananya Kita pasang ke arah sini Biar kelihatan ya Kayak gini Oke, kita hubungkan powernya ya Untuk VCC dan GND nya Untuk modul ini VCC di sebelah kiri disini Paling ujung berarti ya Kayak gini Ke positif yang ada pada project board Nah, kaki setelahnya adalah negatif ya Kaki yang keduanya disini Kita hubungkan juga Ke negatif pada project board Seperti ini Oke, berarti untuk Arduino Nano dan modul Bluetooth nya sudah ada tegangan Oke, selanjutnya untuk TX dan RX ya Nah, untuk TX nya sendiri kita hubungkan ke RX nya Arduino Nano Nah, RX nya disini Nah, berarti TX ke RX nya Nah, berarti TX ke RX nya Dia harus bersilang ya RX ke TX, TX ke RX Seperti ini Nah, itu kenapa? Karena disini RX adalah penerima Disini TX itu adalah pengirim Jadi nanti ini ngirim ke penerimanya yang ini Pengirim, terima disini Selanjutnya kita akan hubungkan Dengan modul relay 4 channel ini Nah, pertama-tama kita hubungkan dulu untuk positif negatif pada modul relay Kalian bisa lihat di ujung sini ada GND dan VCC VCC adalah kutub positifnya Nah, GND adalah kutub negatif VCC kita hubungkan ke 5V pada project board GND kita hubungkan dengan kutub negatif project board Seperti ini ya Positif 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 Oke, disini untuk relay nya sendiri Kita akan menggunakan pin digital pada Arduino Dari pin nomor 2 sampai nomor 5 Karena dia ada di samping sini Jadi lebih gampang ya D2 sampai D5 Masing-masing untuk mengontrol relay nya Berurutan aja kita bikin ya D2 dengan IN1 Jadi D2 dengan IN1 Lalu D3 dengan IN2 Lalu D4 dengan IN3 Lalu D5 dengan IN4 Ini bebas aja sih Nanti sesuaikan aja dengan programnya ya Seperti ini Biar berurutan Setelah itu kita hubungkan kabel USB Dengan komputer Atau laptop Atau HP Android kalian Kalian tinggal program aja Programnya ada di link deskripsi di bawah Untuk teman-teman yang belum pernah nyoba Arduino Bisa klik link di atas ini Untuk pelajari dari awal Dan cara install software nya Dari dasarnya banget Silahkan aja di klik di kanan atas Atau di kolom deskripsi Gue jelasin Untuk step by step Atau Arduino dasar Video-videonya ada di kolom deskripsi juga Oke, sebelum melakukan pemugeraman Baik itu menggunakan HP, laptop, atau PC kalian Kalian cabut dulu kabel yang dari Modul Bluetooth Ini ke RX nya si Arduino Baik itu Arduino Uno Atau Arduino Nano Sama aja Kalian cabut dulu Ini kenapa? Karena ketika kita menirim data ke Arduino Kita mengupload programnya Itu melewati kabel receiver atau RX nya juga Jadi tabrakan antara data yang ada pada modul Dan data yang akan masuk ke download Setiap download kayak gitu Cabut dulu Nanti dipasang lagi setelah Kita mengupload programnya Nah, setelah kabel USB kalian Terhubung dengan komputer, laptop, atau HP Android kalian Di sini Kalian bisa download programnya Di link di deskripsi di bawah Pastikan gunakan Google Chrome ya Supaya tidak terjadi error pada saat download Semua program yang ada di channel ini Semuanya sesuai dengan apa yang gue bikin Nggak ada gue berubah-ubah Kalau error mungkin salah di koneksi Atau di library nya Tidak pas masangnya Jadi kalau misalnya error Kalian bisa cabut dulu kabel USB nya Pasang lagi Atau close dulu aplikasinya Lalu buka lagi Nah, di sini ada 4 channel relay Android Kita buka dulu programnya Oke, gue jelasin sedikit tentang programnya Kita menetapkan Pin nomor 2 sebagai output 3 sampai 5 sebagai output Nah, pada saat awal Kita membuat pin tadi Pin 2 sampai pin 5 tadi Itu high High artinya dia mengeluarkan tegangan Kenapa? Supaya pada saat awal Si Arduino sudah memberikan tegangan kepada relay Nah, karena Nah, ini kenapa? Ini dikarenakan Si relay itu kan aktif low Jadi ketika dia low disini Baru dia akan menghidupkan si relay Karena itu disini gue bikin high dulu semuanya Supaya pada kondisi awal Relay nya nggak aktif Nah, lalu disini Nah, lalu disini Untuk void loop nya Atau yang berjalan nantinya Program yang berulang-ulang terus menerus Adalah ketika Ada komunikasi data yang diterima Jika datanya bernilai 1 Ini 1 disini adalah karakter ya Ketika datanya itu adalah 1 Maka Di pin nomor 2 akan low Sehingga dia akan menyalakan relay Nah, ketika kita kasih nilai 2 Itu kita kirim ya Terlalui HP Android itu nilai 2 Maka relay akan mati Karena si pin 2 menjadi high Dan seterusnya Ketika 3 Pin nomor 3 yang akan low Ketika dia datanya 4 Pin 3 akan high Dan begitu seterusnya Nah, kalau misalnya pakai relay nya ada 8 Gimana? Tinggal kalian tambah aja Kalian copy yang ini ya Jadi, misalnya ini Untuk yang pin 5 Berarti selanjutnya Kalian pakai pin nomor 6 kan Kita copy yang ini 2 ini aja Lalu di enter ke bawah sini Pastikan Nah, disini kalian ganti Untuk ini tadi nilainya adalah 8 Terakhir ya Jadi ini 9 Lalu ini selanjutnya 10 Nah, pin selanjutnya kan tadi sudah dipakai 5 Jadi, kita selanjutnya adalah pakai pin nomor 6 Dibikin 6 Dibikin 6 disini Kayak gitu Nanti di aplikasi handgunnya Gue jelasin lagi cara settingnya Nah, gitu kalau misalnya lebih dari 4 relay Ini hapus aja lagi Karena kita cuma pakai 4 relay Nah, kalau sudah Kita ke tools disini Lalu board nya Pastikan kalian pilih Arduino Nano Kalau pakai Arduino Uno Tinggal ganti aja Arduino Uno Pinnya samain aja Lalu Untuk bootloader nya Kita pakai yang old Selanjutnya kita pilih Port nya Pastikan sudah tercantang serial port nya Kalau sudah Silahkan kalian verify Dengan klik cantang di kiri atas ini Untuk memastikan program kalian Tidak ada yang error Jika sudah Tinggal di upload aja Dengan tanda panah ini Oke, setelah berhasil Kita upload program nya Kita pasang lagi nih Untuk yang dari modul bluetooth nya Ke Rx nya si Arduino Seperti ini Oke Nah, setelah itu teman-teman bisa download Yang namanya Arduino Bluetooth Controller Yang ini ya All in one Tulisannya Kita install Kalau sudah terinstall Kita open aja program nya Aplikasinya Maksud gue Nah, disini Application is requesting permission To turn on bluetooth Hello? Yes You need to pair the bluetooth With Arduino To make it visible here Oke Nah, pada saat awal itu Yang untuk HC05 Nggak terdeteksi Nah, kalau misalnya kalian sama Dengan gue Nggak terdeteksi Untuk HC05 nya Kok nggak terdeteksi ya HC05 Kalian ke pengaturan bluetooth Nah, disini muncul HC05 ya Untuk pertama kali kita Connect ke HC05 Kita harus setting seperti ini Kita pilih HC05 Nah, dia minta password 1234 Untuk password nya Ini bisa diganti Oke Kalau sudah Kita balik lagi ke aplikasinya Lalu kita search lagi Nah, muncul HC05 Kita pilih HC05 Yes Oke Nah, disini sudah ada Untuk Apa namanya Pilihan-pilihan Untuk button nya ya Nah, kita coba Contoh yang terminal ya Nah, di program nya tadi Kita akan mengirimkan Karakter dari satu ya Sampai seterusnya Untuk menyalakan masing-masing relay Kita akan coba Satu dulu Nah, nyala untuk relay yang pertama Dua Dua Untuk mematikan relay pertama Tiga Untuk Nyalakan relay yang pertama Kedua Dan seterusnya Oke Nah, kalau gini kan kurang asik ya Jadi kita pilih yang Eeeh Mana dia Button Nah, disini ada banyak Ada beberapa button ya Kita konfigurasi dengan cara Kita klik tahan pada button pertama Nah, kita bisa neksin nama nih Kita bisa kasih nama Misalnya kita mau nyalain Untuk relay pertama itu Adalah kipas ya Misalnya Kipas Terus Untuk komen nya Kita kasih satu Lalu untuk mati ini Dua Save Kita tes dulu Oke, ini untuk nyalain kipas Misalnya kan Lalu yang kedua Misalnya apa nih Lampu tidur Misalnya kan Lampu Satu Gitu deh Lalu untuk ininya Untuk menyalakan nya Kita kirim data 3 Untuk Mematikannya Data 4 Oke Kita tes Oke, dan seterusnya Nah Jadi gini Kalau misalnya Ini kan Untuk Power supply nya Belum kita masukin nih Ini kenapa gue Lebih merekomendasikan Kalian pakai Power supply tambahan Karena Untuk arus Yang ada di Arduino Itu terbatas ya Nah, sedangkan Untuk menyalakan relay itu Butuh arus yang lumayan Apa ya Lebih gede lah Dari yang seharusnya Yang ada pada Arduino Nah, misalnya nih Kita pakai USB ini langsung ya Kita colokin ke adapter Charger HP Kita bisa lihat ya Relay 1 Nyala ya Denger bunyinya Relay 2 Pas relay 3 Indikator nya nyala Tapi relay nya Nggak aktif Relay 4 Indikator nyala Tapi relay nya Nggak aktif Karena dia arusnya kurang Nah, karena itu Gue saranin pakai adapter Adapter atau Submer tegangan dari luar Kita matikan lagi semuanya Nah, disini gue ada adapter 12V Kalian bisa pakai 7-12V Untuk di Modul MB102 ini Kita cabut dulu USB nya Lalu kita colokin Ujung adapter nya Jack DC nya Ke Yang Betina nya Lalu kita colokin Ke listrik rumah kalian Oke Kayak gini Lalu kita nyalain dulu Tombol nya Oke, lalu kita coba Oh, dia kalau misalnya Power nya mati Pasti disconnected Jadi kita ulang lagi Untuk Reconnect Tinggal refresh ya Di ujung kanan sini Sudah connected Dia udah Mengingat alamat HC05 kita Jadi kita tinggal ke button aja Nah, disini kita tinggal coba Nah, kalau untuk 8 channel Kalian tinggal tambah aja Untuk program nya Tinggal copy Terus untuk Perintah nya Kalian tinggal ganti nih Jadi kan kita pakai Sampai 8 ya Untuk kirim datanya Kalian tinggal bikin 9, 10, 11 Dan seterusnya Lalu Konfigurasi tombol nya disini Kayak gitu Mungkin sekian dulu Untuk Percobaan kali ini Sekian dulu video kali ini Di video berikutnya Kita mungkin bakalan bahas Tentang IOT sederhana Project robot lagi sederhana Untuk itu dukung terus channel ini Dengan subscribe Kasih like Dan kiranya video ini Bermanfaat untuk kalian Jangan lupa berikan komentar kalian Dan sarannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya